assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel one kindly halo semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada amin karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor 1 pastinya ya pastinya dong oke seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa untuk follow instagram aku disini follow juga tiktok aku ya disini like juga subscribe channel aku tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa dan kalau kalian gak suka sama video aku mendingan videonya langsung di skip aja gak usah ditonton gak apa-apa tapi bagi kalian yang mau nonton aku bener-bener berterima kasih banget thank you banget ya udah mau nonton video aku oke jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari pikipik ini gak tau sih video apa tapi kayaknya bukan video reaction yang kayak biasa ya aku gak tau sih tapi banyak dari kalian yang minta aku untuk reactionin video pikipik yang ini kak please dong kak katanya video pikipik yang ini di reactionin jadi ya udahlah oke aku buat reactionnya ini judulnya welcome bang bim ya judulnya itu jadi ya gak usah banyak ngomong kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya kalau gitu let's get it oke kenapa sih tiktok bisa booming kenapa semua orang tuh pengen jadi musuh gue tuh kenapa gue tuh paling gak bisa main tiktok tapi semua kenapa ah misalnya gue bikin id-nya oke 2020 bang gimana rasanya bang bikin tiktok bang kalau lu bikin tiktok sih bang lu gimana itu kok katanya gak tiktok tapi tiktok bang lu ngejilat udara sendiri gitu dulunya gak mau buat jadi bikin tiktok gitu enak cuy tiktok ini ya sudah lama semakin lama nih gue gak ada sangkut paut sama tiktok gak di endorse juga siapa sih gue di endorse tiktok gitu kan semakin lama semakin banyak sekali bermunculan ya kan omongan-omongan atau kutip-kutipan dari orang-orang yang semakin kalau dibiarkan ini semakin mengerikan begitu banyak sekali yang view-nya sejuta dua juta tiga juta empat juta akhirnya gue bikin tiktok buat apa buat yang jadi view-nya ke gue lah gue akan luruskan atau gue akan melihat apa yang terjadi di tiktok sekarang ini khususnya dengan gue jadi kan banyak banget di tiktok ini kan dengan quotes kata-kata gue btw ini kalau ada suara machine gun kelly sorry ya lagi ada perombakan ini labirin ternyata banyak banget yang bikin kompilasi entah kompilasi kompilaso komponen apa yang gak jelas kata-katanya itu selalu tidak benar ada yang type ada yang sedengarnya terus juga gue kefon editan-editan mereka yang menganggap mereka itu editan keren jadi gue gak terima gue mau lihat dia langsung terlihat aja dia langsung skrk 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 si introducing my favorite youtuber agak gede gitu ya bingung unjing dalam masker lagi gue baru gak kembali lagi bersama the one and only ada sedikit silent dulu memang kalau mungkin lo memperhatikan kenapa belakangan ini itu openingnya sudah tidak ada setiap pertemuan pasti ada perpisahan setiap opening pasti ada closing dengan ini gue nyatakan gue tidak akan opening seperti ini enjek gak usah lo sosial rita lo jangan dong gak apa-apa kayak gitu aja dengan kameran begini lo aduh nongkrong apa kita nih ayo ayo mandi tapi gue nongkrong gak gampang lah iya memang ngerti gue atas bawah gitu ngerti gue cuman yang bawahnya gak usah dirotet juga balik gitu gak usah padahal gue lagi bahas tato lo btw gue tidak membahas cintanya lo mau cinta sama si hape juga masih tepuk sebelah tangan begini it's your business not me oh gue 6 tahun lagi sangat jauh ya suh oliver mana yang cinta mana yang nato karena dua-duanya tuh udah tau kalau disakit pasti harus dilapin ooooh jing 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 nah lo bos udah gede belum bisa halalin anak orang wuih deh itu pecah sih anjing itu kayak emang pelan gitu aslinya enggak dong blek berarti kalau ini nge-metal-metal gue sedikit info ya soon oke lagi hektiku seneng gue disini jadi tapi gue usahain ya try on to headbang gis skrp bajingan itu adalah sebuah proses anjing ntar lo kita bahas dari ini si anak ini ngapain so asik anjing ngomongin bajingan ngarti lo emang bajingan-bajingan begitu lo set lama pikir bantu ya kan sebelum ada yang another bantu-bantu di konten orang lain kita sudah membantu anda semua ya subscribe udah dong api bingung lo ngomongan apa ya kan gak ada kerjaan lain ketika dia gak ngapa-ngapain selain ngiri oh itu betul gue diguncang oh trik lo gini ya lo bikin konten gini ya tadi dibikin emosional tenek kalau laki enggak yang tadi keren yang ini soan ini so ngerti yang gini nih yang koseran metal ini so ngerti ini orang sampai sih merebah begitu udah di SPBU udah di kokas udah dimanai baper sih kokas kutak asa belangka bukan kulkas kutak asa belangka kutak asa belangka kutak asa belangka yaudah gak apa-apa lah namanya sedengahnya kulkas biasanya dong anjing muka lo gak usah tinggal samping begitu dong gak usah udah di rumah itu kan buat cowok-cowok kayak what the fuck dia masih water park what the fuck men bukan water park basah dong weh apaan nih flexing wedeh gak usah gitu iya gue tau banget gue tau banget welcoming yang baik untuk orang yang baru bikin akun tiktok adalah dibuat jedak-jeduk ya cuman kira gue jadi gue kayak iya iya mulut diciptakan tuh ngomong jepang ya jangan keluar-keluar sosial media lo sorry gue emosi ngomong woy suara gemar ngomong gak mentang-mentang lo punya yang orang pengenin orang manjim bawa karbun oh stop lo aja memang gue pernah ngomong gitu ya gak ntar lu ntar kita bahas lah di ending lah cuman gue pede gitu loh bau karbun sih enggak persnelling kali ketika jalan hidup lo tidak sesuai sama orang-orang lain pada dasarnya dan selayaknya itu karena chosen one chosen one iya iya chosen bro bukan cosine ya sepupu karena lo sepupu satu anjing gue install tiktok sudah finally ya kan gue sudah menginsole tiktok gue disambut dengan kaum jedak-jeduk apa segala macem ya kan video juga udah pernah upload juga disana lucu-lucuan gitu tapi kalau sambil liat FVIP tuh ternyata ya gue tau nih kan FVIP pas liat tuh kayak tetap merinding gitu ya kadang kayak gitu loh kalau gue sebelah bini gue kalau sebelah bini gue kadang keliatan banget gitu keliatan banget hokinya gue gitu loh gue tau videonya boleh edit jadi memang ya ntar dulu deh inget jadi siapa sih ya kadang gue jujur ya kadang gue gak sadar gitu gue ngomong karena kan memang segala sesuatu yang gue omong itu memang spontan refleks gitu makanya kadang gue suka belibet lo ngequatsnya juga gak enak setiap-seti lo ngequats gitu kan emang belibet gitu kadang yang satu rumah ibadah itu rada susah sakit sakit pengalamannya sotoy sih hampir masuk sorga ngapin lo ngopi di alang-alang gitu itu mikir ya tolong bukan giling bukan giling-giling giling-giling anjing ngapain sih ketika anda sudah tidak trust dengan pasangan anda dia juga tapi ngomongnya gitu dia kan gue dia kan gue lupa dilanjutkan tada dong lu sotoy sotoynya parah maaf ya maaf gitu di luar buang 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 naga buang 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 kuasa buang buang kuasa dibantu gitu lu makanya lu makanya biang gampang bapak anjing kalau cewek jangan dimarah lah pulang kerja itu cuma pengen lihat itu cuma pengen lihat ternyata gue gak asik itu diomelin mulu diomelin mulu maaf ya kalau diomelin ya bukan dia ada perasaan belek lu nyangkut anjing cuman eh apapun yang lu quotes ya apapun yang lu lihat di video gue itu gue gak ada script sama sekali gue pure reflect jadi kalau keluarnya juga gak jelas ya maaf gitu baper antar pulang cina anjing 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 belajar bule belajar bule max gue kemana ke luar negeri Singapura doang gak bisa sotoy belajar bule iya bener iya bener gue kagak pinter cuman tau sedikitnya gitu gue benci banget sama orang yang ngomong event itu event eh temu yuk di eventnya di meskipun itu tolong ujang si doar baju hitam iya kata lu ya iya sih gue baju hitam juga yang sotoy itu ada nafas dulu gitu baju hitam eh gitu kayak tapi ada satu bedanya lalu joget gue dijoget sorry itu bercanda lah kan gak mungkin jogetin terakhir dijogetin di GTA gue di GTA ya gue kenapa sih komen dari bawah deh bang lu gini coba deh lu komen dong bantu ya gimana dimarahin lagi dimarahin gue nih kakek gue gak mau marah sebenernya kalau gak dibimpes pak aku mau sekolah gitu mau mikir egois gitu ya ketika ada yang bikin story bergandeng jam 1 gue yang liat jam 5 gimana gimana ekspektasi gue baliknya ketinggian dia lagi cewek nih tolonglah gitu kalau emang gak mau yaudah jangan kasih kami harapan gitu loh fun fact ini adalah ketika gue ngomong ini ya disini ya itu gue gak relate sebenernya tapi gue berusaha untuk relate karena jaman gue pada saat itu gue gak begitu sebenernya ada beberapa yang gue mencoba mengimbangi lo semua penonton gue true story fun fact fun fact mau sampai kapan jadi marahnya lagi pikir dulu gak marah bang dulu tuh ngatain orang kok sekarang gitu gue yang nonton gue yang kena marah begitu sampai kapan lu nyari yang selalu ada daripada nyari yang menurut lu itu lu banget mending lu benahin oke oke si cowo lu atau si cowo lu lagi susah nih bisa gak jangan gue nyampe lupa lagi terambut gue pernah begitunya ini bisa kejalan 6 bulan kamu 1 bulan awal doang gak siapu duit kamu berubah gak kayak awal mampus lo jual apa lo risol tuh dimahasalah maaf gue sih minta maaf gitu loh susok-sok circle lo circle lo circle lo cafe ya keren gak juga kami sebagai tongkrongan warungan gue alumni tongkrongan warung yang rasa keren lo jangan kayaknya lo balikin tas mak lo kadang tuh ngomong bener kadang tuh gue nyampe bener tapi kalau yang marah parah tuh tapi terlepas dari apapun editannya effort sih dia kan berarti kan ngambil-ngambil sedikit-sedikit video gitu kan dengan grading yang memang kelihatan diedit gitu loh tapi thank you loh dengan lagu jedak jeduknya ini ada jedak jeduknya dengan lagu jedak jeduknya kagak usah kantung gue benci deh adetan gating mirroring namanya mirroring apa sih rasanya yang lo liat kalau gue gitu gue sih marah apa sih rasanya emang perempuan itu harus setuju apresiasi apresiasi apresiatnya bahasa inggris juga gak gitu sih jadi apresias gue biasa anjing nur ajijah tuh lebat juga belom tuh rambutnya maksudnya kan ngapain di wish you all the bestie wish you all the bestie wish you all the bestie anjing juga ada 21 gitu kan 16 pasti ya elah kesetan juga kanebo kita temen lo banyak gaya kita temen lo banyak secewe so ganteng yang gue tuh so ganteng yang ketika so ganteng keempat so ganteng so ganteng so ganteng agama-agama gue lo yang heboh kalau sama yaudah kalau gak sama yaudah respect each other lah respect other each other mungkin gue ngasih tau aja sekaligus koreksi biar lo nanti nextnya ngeditnya bagus gitu ya block ketika dikirim pap random tanpunnya suruh pesat apaan maksudnya kayak gitu best feelings mampus selalu ketika ekspetasi ekspetasi tidak sesuai realita gue bilek iya memang terkadang hidup pengennya ini dikasihnya itu cuman yaudah bersyukur lagi ya bagaimana ya 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 lu ngertai gak sih nge-maintain channel yang udah tubuh tau lebih ya kadang itu nada intonasi gue tuh parah gitu ternyata terlepas dari yang akan gue react ada tulisan metal gitu tiba-tiba 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 sing-can apa bermain dengan mutu fatal Buat manusia-manusia yang pernah menemani kejalan, berapa rupanya, asli liat nih gue This is me Kaget Kaget We separate in the different ways, but we good each other Anjing Meski cewek bilang Buat Fakta banget gue gak bisa Ini umur berapa ya? Kenapa pengadilan itu? Ini mau gak pernah ngasal gue Keren emang gak pernah, emang gak pernah gue gak ngetieng gitu Apa itu? Keren lebih tadi gue nih Karena emang gue juga ngerasain sih Buat Om Pita Nawati Sebagaimana kita tau dia memang ade gue Sekaligus meluruskan kenapa gak mirip nih Karena emang gak ada bapaknya nih Stop DM-DM gue kayak gitu F**k the f**king the f**k Sorry Oh ini ade-nya Ya Yang gue gak suka dari gue pribadi Orang masih ngomong Dipotong Kalo ada bintang tamu kan tamunya tuh yang ngomong Bang B, bang B, bang B nya kan bisa bikin yang lain Lu hidup di dunia tapi lu ngerasa kosong sebelah gitu Jadi akhirnya ya lost aja gitu Woi Museum Rekor Indonesia Remake Widiii Beda itu dapet apa ya? Rekor muri apaan ya? Two time Thank you Ada yang tau gak? Dapet muri kak dua kali Aduh Ada satu juta subs Suwaya ngomongin mama Pokoknya Ya aku berusaha yang terbaik Respek The one and only My mom Aduh Eh jangan Aaaa Wuuuh Gedea Aaaa lucu Gedea lu Gedea 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 Alpungan Gedea Gedea Aaaaa Kini ngasih pentil gitu joget Oh iya iya Oh jeduk gitu Gue masih ini loh D'inho Nih Ini Oke Mungkin video di tiktok lagi Mau mana? Abang Ini udahan Ah ternyata itu udahan dong ngapain nungguin itu ya Soalnya videonya tuh berhenti ya Tetep video gitu gak yang tiba-tiba keganti ke yang lain Aku kira ini tuh memang masih ada kelanjutannya Ya udah lah ya ini video-video pikipik yang Orang-orang share di tiktok dan di edit gitu dan sama dia di reaction Dan dia punya tiktok sekarang katanya Oh gak tau sih pikipik punya tiktok Mungkin nanti aku cek deh ya tiktoknya pikipik Ya udah deh ya segitu dulu aja reaction aku untuk bikipik yang judulnya Welcome Bang Bim Ya udah lah kalo gitu Seperti biasa suruh aku udah videonya Jangan lupa untuk follow instagram aku disini Like juga subscribe channel aku disini Dan jangan lupa Eh dan Sorry Maksudnya like dan subscribe disini ya sorry sorry Maksudnya Aduh maaf ya Udah lama gak kebiasa soalnya ada tiktok gitu loh Ya follow tiktok aku disini Like dan juga subscribe channel aku dibawah sini Tapi bagi yang mau aja kan aku gak maksa Ya udah deh segitu dulu aja reaction aku untuk pikipiknya Kalo gitu thank you for watching See the next video Bye bye Wassalamualaikum Daaaah